Intro Soal ijasa palsu Jokowi sudah kalah 4-0 M. Rizal Fadila Masalah sederhana yang membuat ruwet senegara yaitu soal isu ijasa palsu Jokowi Hingga kini belum juga terklarifikasi Bahkan kasusnya telah masuk ke ruang hukum Itu pun berulang kali Rakyat penasaran akan kepemilikan dan keaslian ijasa Jokowi sang presiden yang tenang tapi kontroversial Jokowi itu polos tapi tukang bikin kisruh Memang ia tidak berkualifikasi dan nampaknya juga tidak bersertifikasi Dalam peperangan menuju pembuktian keberadaan dan keaslian ijasa tersebut Rakyat sementara unggul Sekurangnya skornya 4-0 Yaitu pertama, lontaran status ijasa oleh Bambang Tri alih-alih ditanggapi dengan santui, gemoy dan gaspol Justru angkara murka yang ditampilkan Bambang Tri ditangkap dan ditahan Kekalahan mental Jokowi Kedua, dalam proses persidangan hukum pidana di Surakarta, Bambang Tri tidak terbukti bohong Nyatanya ijasa asli Jokowi tidak muncul Pertimbangan pengadilan tinggi dan mahkamah agung menafikan kebohongan Bambang Tri hanya delik ujaran kebencian Ketiga, dalam kasus gugatan berdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat Ruwetnya soal surat kuasa Jokowi adalah bukti bahwa ia coba ngeles dari kebenaran Gagalnya mediasi karena ijasa asli Jokowi tetap raib alias tak muncul menjadi bukti betapa sulitnya posisi Jokowi Keempat, kaburnya hakim ketua dari persidangan dan tim Jokowi yang belepotan Serta indikasi sanksi atas gagalnya upaya menutup kasus gugatan di pengadilan negeri Jakarta Pusat Membuat Jokowi panik Status ijasa akan segera terbongkar Kini persidangan memasuki tahap lanjutan Mungkin dengan susunan majelis baru karena yang lalu sudah kocar kacir Agenda penting dan menentukan nanti adalah pembuktian baik bukti surat ataupun saksi Di sini rakyat se-Indonesia dapat menyaksikan babak akhir gonjang ganjing itu Mampukah Jokowi menunjukkan ijasa aslinya? Jika tidak, tamat riwayatnya Tanpa perlu menunggu fonis, rakyat sudah bisa menghakimi Ketika saat itu ijasa Jokowi masih juga sembunyi Maka rakyat boleh melakukan selebrasi kemenangan Hari-hari keruntuhan Jokowi dimulai Lagu The Final Countdown dari Europe saatnya diperdengarkan Bukan untuk meroket Tetapi meluncur hancur babak belur Kekalahan telak Jokowi 5-0 adalah momen untuk merombak kesebelasan secara fundamental Jokowi bukan hanya terpental Tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala kepalsuan dari kebijakan Identitas diri maupun legalitas jabatan yang telah dipegangnya Jika terbukti Presiden Jokowi memang berijasa palsu Maka hal ini menjadi skandal terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia Buku-buku sejarah anak sekolah kelak akan memuat skandal tersebut Persis seperti muatan sejarah pengkhianatan PKI dahulu Tidak mudah untuk dihapus PKI, PKI, PKI Jika pada acara debat Jawa Pres kemarin muncul kata yang keluar dari mulut Sinis Prabowo Mas Anis, Mas Anis Mungkin besok saat debat Jawa Pres ada keluhan Mas Gibran, Mas Gibran Nah, kelak kekecewaan rakyat kutukannya adalah Mas Jokowi, Mas Jokowi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton